musik 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 warahmatullahi wabarakatuh sobat game grab video kali ini saya akan share sharing cara memilih atau menentukan batang anggur yang tumbuhnya bagus ya jadi kita pilih ntar yang gak bagus kita potong aja supaya penutisinya fokus ke satu batangnya oke langsung aja kita lihat oke sobat ini pohon anggurnya yang akan saya pilih batang yang tumbuhnya bagus ya supaya dia fokus dan cepat besar ini jenis yellow belgy saya pindah media ke dalam karun plastik ini ya ini tanggal 23 bulan 5 2020 2020 sekarang sudah tanggal tanggal 17 bulan 7 2020 berarti sudah 2 bulan di dalam planter pack jadi 2 bulan ini dalam nah kita pilih ini ya batangnya batangnya nah kita lihat ujung tunasnya ini ini kan batangnya gak kelihatan seger ya hijaunya banyak tua kayak istilahnya itu apa ya pertumbuhannya ini lambat nah sedangkan ya kayak gini ya ini dari mata tunas nah dari bud ini ya bukan tunas air ini budnya ini tumbuhnya beda ya daunnya nah hijaunya pun seger enggak merah-merah ini juga jadi untuk mengoptimalkan nutrisinya kita potong enggak pertumbuhnya enggak optimal langsung aja kita potong batangnya enggak apa-apa gue gunting aja sampai pakai tangan oke ini masih ada tunas nah kayak gini tunas air ini potong juga enggak apa-apa ini supaya cepat besar nutrisinya di satu batang oke kalau yang kecil bisa dipotes ya pakai tangan bisa terus nah ini yang kena jamur karat ya kuning ini ini disemprot ya cuman ini untuk menghindari penyebaran jamur kita potes aja apa-apa itu nasa airnya kita buang juga oke nah seperti yang ada becak-becak kita hilangkan kita hilangkan juga cuman jangan dihilangkan semua karena buat proses fotosintesisnya makanan langgurnya sementara kita tinggalkan dua ini tapi lebih bagus sebenarnya satu aja cuman karena ini saya lihat apa pertumbuhannya bagus jadi saya biarkan tumbuh dulu tidak apa oh ya terus pemupukannya ini saya pakai NPK aja ya pakai NPK dengan dosis satu sendok kita larutkan minimal airnya tiga liter kalau kalau kurang dari tiga liter itu bisa terlalu ano ya berdosis antar ya oke langsung aja kita ke pemupukannya ya coba oke ini pupuk yang saya pakai pupuk NPK mutiara 15-16 dengan takaran satu sendok kita larutkan dengan tiga liter minimal ini satu liter ini satu gimba apa satu cipuk ini satu 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 dua tiga ya langsung kita larutkan kita kocor ya sesuatu ini kita apasanya kita kocok dan larut oke langsung aja kita kasih ke tanaman anggurnya sobat oke sobat langsung aja kita kocor diatasnya seminggu sekali ya oke sekian cara memilih batang anggur yang tumbuhnya baik dan supaya cepat besar ya semoga bermanfaat salam ayo bertanam karena dengan bertanam kita akan memetik hasilnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh